Bang Ahmad Jani, Dr. Ahmad Jani, monitor Bang, Assalamualaikum Masih bingung Bang? Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kira semuanya menunggu perspektif Abang ini Karena ini kan dua persoalan sekaligus ini Persoalan hukum juga persoalan politik Kalau persoalan politik kan Abang sudah makan asam garamnya politik lah Karena menjadi bagian dari parlemen gitu ya Dan Abang saya lihat ini di RMOL Jumat 12 Maret Sudah menyampaikan perihal soal bagaimana sebetulnya Khususnya legalisasi terkait dengan ADRD Kemarin Pak Mahfud MD ketika di dialog bersama Mas Fahsyat Menyampaikan ada tiga hal referensi yang nanti ditakar Seberapa ini jadi satu pengambilan keputusan oleh Kemenkum kami Yang pertama undang-undang partai politik Yang kedua ADRT Dan yang ketiga Apa itu saya lupa Berkaitan dengan Yang berkaitan dengan satu hal yang sangat krusial Tapi nampaknya kan ini juga akan sangat tertentukan Seperti apa proses politik di luar proses hukum yang terjadi Bisa diberikan perspektinya Pak Silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa syukurillah Wa nimatillah Allah Wa lakuta ilhamillah Sebelum masuk ke peraharaan partai demokrat Saya ingin mengajak lebih subtansi lagi kita membahas persoalan ini Karena menurut saya persoalan partai demokrat ini hanya di hilir Ada persoalan yang lebih mendasar dan lebih pokok yang harus kita bisa bicarakan Sesungguhnya baik atau tidak baiknya negara ini menurut saya tergantung sistem politik dan sistem demokrasi Yang pertama yang kedua sistem kepartaian yang ada Sistem pemilu dan sistem oligarki dan dinasih politik Seperti itu baru nanti saya akan mencoba membahas KLB Dalam rangka sisi sistem politik kita memang sekarang ini dengan demokrasi Pertanyaannya adalah apakah sistem politik dan demokrasi ini sesuai yang dicita-citakan oleh depan insfader Sekuai dengan apa yang kita impikan atau bahwa kita impikan dalam proses politik kita ini Ini semuanya kan sebagai tool jalan dalam rangka untuk memenuhi janji-janji kemerdekaan itu sendiri Apa yang dimaksud janji-janji kemerdekaan itu yang termuat di dalam pemukaan unang-unang dasar kita Kalau kita lihat sistem politik dan demokrasi kita bukan semakin mendekati janji-janji kemerdekaan itu Bahkan semakin bertinggal jauh dia Bagaimana kita bisa membenarkan sistem demokrasi yang lebih liberal daripada Amerika sendiri Dengan sistem kita yang sekarang ini politik transaksional dan sebagainya Menurut saya itu akar persoalan yang harus kita perbaiki lebih dahulu sistem politik kita ini Yang kedua adalah sistem kepartaian Nah memang di konstitusi kita, di undang-undang dasar kita ini memberikan hak privilege yang luar biasa kepada partai politik Hanya pintunya melalui partai politik lah Orang bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden Tidak bisa pintu lain Muhammadiyah dengan armadanya cukup besar, dengan jumlah yang cukup besar, dengan aset yang cukup besar, dengan terkaya di dunia Kongomrak terkaya di dunia Tidak punya hak sama sekali Dia dibatasi, dieliminasi oleh konstitusi kita seperti itu Muhammadiyah juga tidak bisa mengajukan kader-kadernya yang terbaik untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat dari provinsi, kota, dan kabupaten Artinya, partai politik ini mempunyai peran yang cukup penting betul di dalam kita berbangsa dan bernegara Sebagian besar urusan bangsa dan negara ini adalah urusannya partai politik Maka untuk menguasai negara Republik Indonesia ini tidak perlu menguasai rakyat dari sabang sampai berikut Cukup kuasai kepala-kepala partai politik itu saja Tarpol itu, kalau sebelas ya cukup kuasai sebelas Kalau sebelas itu kalau asumsinya membiayai 10 triliun, satu Kalau sebelas kan hanya 110 triliun dengan aset sumber daya alam jadah jauh luar biasa seperti itu Artinya ada persoalan di sini Di samping itu lagi sistem kepartaiannya menjadi persoalan tersendiri Sistem kepartaian ini kan sekarang ini kembali lagi dengan sistem kepartaian yang model lama seperti itu Kita sama-sama tahu bahwa order baru melakukan rasionalisasi dengan sistem kepartaian yang ada dua partai dan satu golongan karya Dianggap tidak bisa menampung aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dan banyak masyarakat yang tidak terwakili Maka reformasi memberikan kemudahan untuk mendirikan partai politik Maka dibukakan oleh Pak Habibie pada waktu dia menjadi presiden Dan sama juga Bung Hatta pada waktu membuka partai politik Keinginannya Bung Karno pada waktu itu kan partai tunggal Di Indonesia ini hanya partai tunggal Tapi ditentang oleh Bung Hatta maka dikeluarkan maklumat X Terus itu sehingga berdiri partai-partai politik Nah order baru mengalami perubahan Dari apa yang dilakukan order lama menjadi tiga, dua partai politik, satu golongan karya Order reformasi memberikan kemudahan sama sekali Kenapa ini implementasi dari ketaatan kita bernegara, berbangsa, dan berkonstitusi Pasal 28 itu adalah dasar yang prinsip yang tidak bisa dicabut-cabut oleh siapapun Termasuk oleh negara Memberikan kerangka orang untuk kebebasan bersikap dan berkumpul Dalam konteks ini adalah partai politik juga Kenapa? Karena hak yang khusus tadi kan diberikan partai politik Tapi pada tahun 98 cukup orang mendirikan partai politik Karena dulu regime order baru ada izin Harus ada pendapat izin dari pemerintah Bagaimana mungkin sebuah partai politik harus mendapat izin dari pemerintah Padahal partai politik ini bisa merubah pemerintahan itu sendiri Jadi kan tidak menjadi Rasio legisnya menjadi tidak tepat Nala hukumnya menjadi tidak tepat Maka order reformasi Bahwa pemerintah sudah tidak lagi menjadi bagian pembinaan partai politik Dulu kan menteri dalam negeri sebagai pembina partai politik Nah ini paradigma ini kita rubah di reformasi Maka pemerintahnya tugasnya mencatatkan keberadaan partai politik tersebut Bukan dia memberikan izin Itu filosofi yang mendasar betul itu seperti itu Ya kalau ada orang mau mendirikan partai politik P2 ya Nanti kita baru lihat nanti P4 partai politik beserta pemilu Maka diberikan kemudahan cukup beberapa orang 50 orang Yang ingin mendirikan partai politik Mungkin belum tentu dia mau ikut pemilu partai politiknya Dia masih dalam konteks partai politik saja Sebagai partai politik berbadan hukum Mungkin 5 tahun atau 10 tahun Dia melakukan campaign Menukur kegiatannya Baru pada berikutnya dia mau ikut pemilu Nah tapi saya memahami Kenapa ini menjadi berat sekali Dulu kan orang cukup 50 Diaktakan mendirikan partai politik Tidak harus dia berspektrum secara menyeluruh seperti itu Karena bisa saja ikut pemilunya Tidak mau ikut secara keseluruhan Nah Pak Habibie Dengan terobosannya luar biasa Maka kita sama-sama mengetahui Banyak partai politik Dan orang mengatakan Oh ini terlalu gaduh Terlalu banyak Terlalu baik Bacam-macam lah ini Pandangan-pandangan ini seperti itu Memang kalau berpartai harus gaduh Ya kan Kalau nggak mau gaduh jangan partai Berzikir Berzikir di rumah Atau tahajud tengah malam Seperti itu sendiri ya Ya berpartai itu ya bergaduh lah Bergaduh pikiran Bergaduh ini Seperti itu Nah tapi memang Saya mengetahui Saya ikut terlibat ini Ini saya Pengakuan dosa lah Ini memang ada masalah Memang pada waktu kita Menyusun undang-undang partai politik Waktu 2000 Berubah undang-undang partai politik 2008 menjadi undang-undang partai politik Saya kebetulan di DPR Tapi saya Legal standing saya tolak Pada waktu itu Cuman ya apa artinya ya Karena konstitusi partai politik DPR itu kan akhirnya Suara terbanyak yang menentukan Saya tidak Setuju pada waktu itu Kawan-kawan ingin Menaikkan Memberatkan betul Orang untuk mendirikan partai politik Kenapa ada partai politik Baru selesai munas Toko-toko munas Nah ini Bedanya dengan Pak Muldoko Dulu dia baru selesai munas Ya kan Karena dia tidak terpilih di munas itu Dia ingin mendirikan partai baru Seperti itu Nah bersamaan dengan Pembahasan undang-undang partai politik Kawan-kawan itu Sudahlah kita perberat sajalah Saratnya 100% di provinsi 75% di kota kabupaten 50% di kecamatan Dan menyatakan kami Jangan sampai partai itu berdiri Nanti curug kami sama Seperti itu Ya akhirnya Terjadi tukar guling kan Transaksi Ya boleh Sarat itu Tapi sarat parliamentary threshold Jangan naik dong Nah gitu Jadi tukar gulingnya Di parliamentary threshold Seperti itu Nah ini parliamentary threshold Jadi kita lihat aja Sistem pemilu kita Akhirnya Ya Sepakannya Terjadilah partai beli Menjadi seratus Menjadi berat sekali Saya menjadi Memahami Langkah yang diambil oleh Pak Muldoko Seperti itu Ya kan Tadi apa yang dikemukakan oleh Makan Dulu Sekarang berat Kalau menjadi partai politik itu Saya kami lagi mencoba ini Untuk mendirikan Mas Sumi Ribbon ini Ya tertati-tati juga ya Dengan Seperti itu Harus menuhi itu Berat sekali Yang itu Jadi lebih sederhana Seperti langkahnya Ya Ini jalan pintas Jalan pintas Untuk merebut kekuasaan itu Ya kan Walaupun cara-cara ini Tidak bermoral Tidak berpancasila Seperti itu Nah Tapi kan orang Tidak lagi melihat di Indonesia Ini mana sih Yang orang lihat Berpancasila dan bermoral Itu sudah dibuang Di kotak sampah Itu seperti itu Nah Oleh karena itu Ada sistem kepartaian kita ini Bermasalah betul Menurut saya Yang kedua Apa yang dikemukakan tadi juga Adalah Tadi sepresiden Dan lain sebagainya Tadi syaratnya Di partai pun Terjadi persoalan Ya kan Bagaimana Oligarki itu Menentukan Kepemimpinan partai Itu menjadi persoalan Dan itu sudah Dikemukakan oleh Ketua MPR Pada waktu yang lalu Saya kutip aja Kalau pendapat saya sendiri Bisa Kebares Scream nanti Saya kutip aja Ketua saya Menurut Tuhabat saya Bambang Susatio Ya kan Untuk menjadi ketua umum partai Itu harus ada cukong Yang besar Yang di belakangnya Perliunan itu Seperti itu Rebut partai itu Nah memang Ini menjadi persoalan Merebut partai-partai itu Gampang Itu saya kemukakan tadi Nah jadi Memang ada persoalan Di sistem kepartaian kita Yang cukup parah Dan saya Terus terang juga Ini terlepas itu Banyak sistem kepartaian kita Ini tidak Tidak bagus Tidak melakukan kandirisasi Oligarki Partai ini jadi kayak Sipi Kayak turun-teburun Kayak kerajaan Nah itu jadi persoalan juga Dari bapak ke anak Nanti cucu Mantu Dan lain sebagainya Seperti itu Ya buat aja sipi Ya kan seperti itu Jangan membuat partai Kenapa partai ini Ada haknya publik Tidak bisa kita menyatakan Ini haknya Ini persoalan demokrat saja Tidak Ini persoalan publik Kalau kita berpartai Ada bercara-bercara Hak publik juga Untuk mengkritik Dan terlibat Di dalam sebuah partai Kalau enggak Dia tutup saja Jangan nama partai Sipi, keluarga, dan sebagainya Jadi dia tidak boleh Imun terhadap Kritik publik Sebuah partai itu Nah Jadi menurut saya Persoalan kita Ada di duki Yang kedua itu Ada di sistem kepartaian kita Yang memang tidak Demokrasi Sistem kepartaian ini Harus yang ditolak Contoh Masumi itu Sudah partai ikut pemilu Dan sudah berbadan hukum Pada tahun 98 Partainya Masumi Bang Abdullah Mahwah Partai Politik Islam Indonesia Sudah ada anggota DPR-nya Sudah anggota DPRD-nya Dan lain sebagainya Kok sekarang Harus Menghidupkan kembali Kayak Menjadi partai baru Itu seperti itu Itu menjadi persoalan Yang kedua Sistem pemilu kita Sistem pemilu kita ini Sangat tidak demokratis Seperti itu Pemilu apa? Pemilu legislatif Apalagi dengan sistem Parameteri Tresul ini Semakin tinggi Parameteri Tresul Maka akan mengarah Yang namanya Partai Tunggal Seperti itu Ini Saya ingin mengingatkan saja Kemudian kawan-kawan Ini hati-hati Ini ada hidden agenda Ini ada hidden agenda Di Republik ini Yang begitu sistematif Masih dan terstruktur Makin tinggi ini Ada yang lebih lucu lagi Nalar gak jalan Apa otaknya Lagi piknik Gak tahu saya Partai-partai menengah ini Kok so-soan Juga mau meningkatkan Memangnya Parameteri Tresul Saya gak habis pikirin Dia gak tahu Di belah terbakang ini Ini ada Keinginan Untuk menjadikan Yang disebut Dengan partai tunggal tadi Dan itu bisa kita Korelasikan Dengan undang-undang HIP Dan undang-undang BIP Seperti itu Itu harus dikorelasikan Haluan ideologi Pancasila Dan badan peminat Ideologi Pancasila Sistematis Ya sekarang ini Memang Ke arah Kalau partai demokrat Ini tadi apa Bagus sekali ini Pajar nih tadi Menyebut hostil Takeover tersebut Kalau demokrat sudah Berarti sudah hampir Mendekati partai tunggal Departemen itu Ya tinggal PKS ya Gimik-gimik aja lah Dianggap gitu kan Tidak begitu Subtansial Suaranya seperti itu Nah ini memang jadi Jadi sistem pemilu Kita harus kita Rubah Semika lupa Apa kita masih Mencologir Yang namanya Sistem parliamentary Threshold tersebut Kenapa kita Mengambil sistem Pemilu yang berbeda Antara DPR Dengan DPRD DPRD kan tidak Mengandung yang namanya Parliamentary Threshold Hanya DPR Saja kan Jadi terjadi Dua sistem Di dalam Pemilu Legislatif kita Pemilu DPR Dan pemilu DPRD Dan Provinsi Menurut saya Menjadi masalah Yang seharusnya Diat zero Parliamentary Threshold Yang harus diatur Itu adalah Praksi Threshold Electoral Threshold Pun juga dulu Mengandung Electoral Threshold Kenapa muncul Parliamentary Threshold Ini perselingkuhan juga Karena dulu Partai-partai dulu Yang tidak lolos Kemudian berlaku Electoral Threshold Sehingga berubah-ubah nama Ya kan PBB Partai Bulan Bintang Menjadi Partai Bintang Bulan Menjadi PKS PKP Menjadi PKPI Ya saya hafal itu Ya kan Tapi akhirnya mereka Menjapat kesempatan Ya sudah boleh ikut Pemilu lagi Tapi dengan Kita mengperkenalkan Sistem baru Yang disebut Parliamentary Threshold Ke perselingkuhan Seperti itu Hasil perselingkuhan Kan anak haram Seperti itu Nah Itu persoalan Terus yang kedua Di sistem presidensial Sistem pemilihan Presiden kita Ini juga menjadi Masalah yang cukup besar Namanya Presidensial Threshold Ini Karena bertentangan Dengan konstitusi Pasal 6A Ayat 2 Menyatakan Calon presiden Wakil presiden Itu hanya Dicalonkan Atau dibusung Oleh partai politik Atau gabungan Partai politik Tidak ada yang namanya Sarat presiden Seluruh Periodi pemilu yang kemarin Itu terjadi Diskriminatif Diskriminatif dari peserta Dan diskriminatif dari Peserta pemilu Presiden Kontestan Dan rakyat Sendiri 2019 Tiga partai baru Yang tidak punya hak Yang sama Yaitu partai Garuda Perindu Dan PSI Padahal dia peserta Pemilu Dan rakyat Yang memilih Pada tahun 2019 Ada pemilih yang pertama Yang tidak pernah ikut Memilih pada tahun 2014 Yang tidak pernah Menitipkan suaranya Seperti itu Yang itu kita kritik Abis seperti itu Yang tiket Yang sudah usang Digunakan lagi Tapi lagi-lagi Sayangnya Makamah Konstitusi Bukan menjadi The Guardian Of Konstitusi Ini persoalan Jadi ada persoalan Yang menurut saya Ada di sistem Pemilu kita sendiri Pilkada juga Menjadi persoalan juga Nah ini menurut saya Mohon-mohon maaf nih Kalau ada Masih ada Dayang Andi Ya kan Ini kesalahannya Pak SBE Ya kan Pak SBE Tidak baik-baik banget Kayak gitu loh Ya kan Banyak persoalan Cuman cara mengambil Ahli partai demokrat Saya tidak setuju juga Kayak gitu loh Jadi kita harus objektif Yang salah Yang kita salahkan Yang benar Yang kita benarkan Seperti itu Nah pilkada ini kan Awalnya kan sudah Dikembalikan Dari sistem yang namanya Sangat liberal Dikembalikan kepada DPRD Dan itu adalah drop Yang dilakukan oleh Pak SBE Sebagai pemerintah Pada waktu itu Kita bahas bersama-sama Kebetulan saya ikut Pada waktu itu Itu dropnya pemerintah Yang korban itu Bumohon Fauzi Disetujui bersama Eh Pak SBE Kupingnya tipis Diprotes oleh Lembaga survei Yang sebentar lagi Periuk Nasi Lembaga survei Akan tengguling Kena gak ada pilkada lagi Ya dia Keluarkan perpu Itu secara logika Hukum konstitusi Tidak masuk di akal saya Bagaimana presiden Yang mengajukan undang-undang Ya kan Sebagai usul inisiatif Sudah disetujui Dia keluarkan perpu Kalau kata prop Bagir mana Harusnya diimpit Pada waktu itu Tuhan kan sedia sudah diujung Seperti itu Nah lebih parah lagi DPR nya Tapi DPR nya Sudah berganti Menyetujui perpu tersebut Itu lebih parah lagi Ini banyak Yang persoalan kita Jadi memang itu Jadi sistem Kemilu kita Bermasalah Olegarki kita Dinasti kita Juga bermasalah Semuanya Masa Mungkin masuk satu-satunya Di Indonesia ini Muri presiden melantik Anaknya menjadi wali kota Mantunya menjadi wali kota Pada waktu yang bersamaan Seperti itu Itu Bagaimana Itu Apa Apa namanya Kalau geladi Geladi kotornya Bisa di rumah Bisa di rumah Atau di kamar Bahkan seperti itu Bagaimana kita bisa Mentulir Kita mau Mengagung-ngagungkan Seperti itu Itu persoalannya Nah Dari empat persoalan itu Mari kita lihat Kasusnya Demokrat ini Saya memang Mendengar Tak kalah saya Membuat Di Apa tadi RM Dan di Youtube Saya Bercara masalah itu Dari kawan-kawan yang KLB Dari kawan-kawan KLB itu Berulang kali Mereka Mengkomunikasi dengan saya Memberikan Argumentasi lah Memberikan sistem Penjelasan kepada saya Blah-blah-blah Dan sebagainya Ini kan Ya ini kan Polik anti Politik Dinasti Macam-macam Dulu Terutama seoposisnya HBG Nah sekarang ini kan Kita mau ambil alih Dari partai keluarga ini Dan sebagainya Saya bilang Ya itu haknya Kalian Cuma Cara dan Metodologinya Itu yang keliru Saya gak punya alasan Tolong dikasih alasan Yang kuat Supaya bisa Saya mengiyahkan KLB itu Nah Dia bilang Anggaran dasar Dirubah tadi Semagaimana Dikemukakan oleh Dayang Andi Saya tanyakan Anggaran dasar Yang 2020 Dengan struktur Kepengurusan Itu kan Sudah Dilaporkan Ke Kumham Sudah Diesahkan Seperti itu Kenapa gak Protes Dari awal Bugat Gue bilang Lebih manis itu Saya bilang Kalian kurang manis Gue bilang Permainannya Coba kalian Bugat dulu Anggaran dasar itu Pada waktu yang bersamaan Bisa melakukan KLB Sehingga Pemerintah bisa Ya Ini anggaran dasar Yang mana Yang bisa kita Pegat Untung gak tau Untung dia Gak konsultasi Yang masalah Itu yang pertama Saya bilang Ini kan Kalian gimana Anggaran dasarnya Kalian anggap Bermasalah Kena merubah Dan lain sebagainya Tapi kalian gak gugat Baru sekarang mereka gugat Nah saya gak tau Kenapa omongan itu Baru sekarang Dia gugat Seperti itu Coba KLB Sudah duluan Terjadi Yang kedua Kenapa gak yang dimajukan Itu menurut saya Marjuki Atau orang internal Tadi sebagaimana Alasannya Tony Rasit Sehingga ada kesannya Adalah internal Seperti itu Nah Bagaimana sikap Pemerintah Saya sering mengatakan Pemerintah itu Sikapnya adalah Wasit Dia tidak boleh Intervensi dan masuk Dia berhenti Tak kalah ada Konflik partai Dia harus berhenti Sejenak Pemerintah itu Dia tidak boleh Ikut kampur Seperti itu Dia berhenti sejenak Stop dia Nah oleh Karena itu Selesaikan Contoh konflik Seperti ini Seharusnya Pemerintah gak boleh Karena jelas Sudah ada Pemerintahuan Sudah pemerintahuan Kekumah Bahwa ada masalah Oleh karena itu Pemerintah tidak boleh Dengan alasan pun Tidak boleh Tidak boleh Harus mengembalikan Partai Itulah kenapa Kita munculkan Namanya disebut Mahkamah Partai Ini di undang-undang Partai politik Kenapa muncul Mahkamah Partai Ini adalah Merangkau untuk Menyelesaikan Persoalan internal Partai Ini Pasal ini Bukan pasal yang Datang dari langit Ini ada Alasan sosiologisnya Yaitu PKB pada waktu Itu baru ribut Antara Kubunya Gusdur Yang melakukan Muktamar Di Cinganjur Dengan kubunya Muaymin Yang melakukan Muktamar Di Monas Di Ancol Tapi mereka Tetap menggunakan Jalur Jalur Judisial Jalur-jalur Pengadilan Nah oleh Karena kita membuat Instrumen sebenarnya Mahkamah Partai Cuman lagi-lagi Kauan-kauan Partai politik Ini jago Ini memang Padahal itu Disebut dalam Undang-undang itu Final and Binding Final dan Mengikat Tapi dibuat lagi Pasal berikutnya Ya kalau keberatan Boleh ngajuin ke pengadilan Seperti itu Ya apa gunanya Final and Binding Seperti itu Nah pasal itu Diput juga Nah kembali lagi Kesini Menurut saya Pemerintah tidak boleh Dia ikut Apalagi Terlepas siapapun ini Baik dia kasus internal Maupun ada orang Dia tidak boleh Ikut terlibat Karena fungsinya Pemerintah Ada tukang catat Sama kayak Orang menyaksikan Perkahwinan KUA KUA itu Kalau datang Penghulu Dia cukup mendengarkan Dan mencatatkan Bukan ikut terlibat Itu secara normanya Secara normatiknya Tapi Sejarah Sosiologisnya Dan secara politisnya Tidak seperti itu Ya tidak seperti itu Bagaimana kita mulai Dari sejak Orde lama Ini mulai Orde lama Orde baru Orde lama itu Ya bagaimana Mengeksu Mengeksu Apa Men Menzolimi Partai Masungi Dan partai PSI Pada waktu itu Orde baru Bagaimana Masungi Mau ribon kembali Mau ribon kembali Tidak boleh Makalah bergandi Parmusi Dan Orde reformasi ini Sudah dimulai Ya itu dengan Kasusnya P3 Kasusnya P3 Itu kasus konflik Zamannya Pak Istri Nah ini saya Yang disini saya puji Tapi Itu pada waktu itu Andi Matalata Bukan Bang Amir Samsudin Jadi Menteri Hukumnya Dan Dirjun Pernilang Undangnya Ibu Aristuti Seperti itu Tak kalah konflik Romi dan Surya Daramali Kebetulan saya di kelompoknya Surya Daramali Kami mengajukan usulan Perubahan Perubahan pengurus juga Romi Kementerian Hukum HAM Pada waktu tidak mau ikut campur Dia kembalikan Selesaikan dulu Mengamah Partai Tetap aja Pagi hari Ya Sona Lona Di Lantik Jam 4 sore SK Romi Keluar Ini kan Ini sebuah realitas Berarti itu Satu Yang kedua Kasus Golkar Seorang udah sama-sama Mengetahui lah Antara Munas Ancol dengan Mustasih Itu udah liat lah Kesertanya Nah ini Nanti kita Kita bisa bandingkan Nanti dengan kasus Yang demokrat ini Kan yang disahkan juga Tetap yang namanya Agung Laksono Bukan disahkan Abu Rizal Bakri Hasil Munas Yang ada di Bali Terus Partai apa lagi Yang baru Ya lepun Reduk-reduk Berkarya Ya Bekarya Walaupun Reduk-reduk Kan partai Bekarya Nah saya Yakin juga Apa yang dikemukakan Kita gak bisa Mendekati ini Secara normatif Erudis mata Gak yakin Saya Piling saya Kalau tadi Mas Tony Rashid Menyatakan 55 lah Dia naikkan Sedikit lah 55 tidak disahkan 45 disah Saya malah naik 90 berbanding 10 Yang mana ini Yang mana ini Disahkan KLB akan disahkan Setelah KLB disahkan Nah ini Karena gak ideologis kan Ya kan Gak ideologis Setelah KLB disahkan Maka akan terjadi Yang namanya Operasi politik berikutnya Ketua-ketua DPD Dua DPD yang nolak-nolak Itu akan diganti Itu berbanding Ya kan Berlurus-lurus Bersama-sama akan Datang ke KLB ini Kalau Pak SBI Tidak melakukan Sesuatu Seperti itu loh Nah oleh karenanya Tidak bisa Karena ini urusannya Ukan urusannya Demokrat Tidak bisa ini Perlawanan ini Hanya perlawanan Demokrat dong Seperti itu Ini kan tidak boleh Ya kan Tidak boleh terjadi Jadi tidak boleh Dalam negara Indonesia Yang negara yang berdasarkan Hukum itu Politik yang menentukan Hukum yang harus menentukan Kalau hukum yang menentukan Saya jujur menyatakan Terlepas saya banyak sekali Tidak Pendapat dengan Pak SBI Seperti itu Karena yang disahkan itu Anggaran dasar 2020 Terus ke pengurusannya AHI Maka tidak ada celah Untuk mengesahkan KLB itu Kalau menurut pandangan saya Secara hukum Tidak ada celahnya sama sekali Kecuali mereka Mengikuti Apa yang saya kemukakan Atau cara yang saya kemukakan Dari awal Mereka sudah persoalkan Anggaran dasar yang mereka dianggap Berubah-rubah Melalui Kongres Dan sebagainya Apa argumentasi mereka Terus memasukkan Pak SBI Sebagai dewan pendiri Yang pada dulunya belum Macam-macam Seperti itu Tapi kan ini Tidak pernah digugat Baru digugat sekarang Kalau alasannya digugat sekarang Kongres itu Namanya pospektumnya Hukum kan tidak berlaku surut Seperti itu Nah Karena Memang Tapi Dalam piling politik saya Dengan peristiwa-peristiwa yang ada P3 Golkar Dan Apa namanya Berkarya Tadi saya 90% Kemungkinan disahkan Nah Kalau sudah disahkan What's next Apa yang harus dilakukan Paling Mengbawa ini kan ke meja Yang namanya Mengeja pengadilan Gak ada masalah Bawa aja ke Mengeja pengadilan Tun Kan mengugat tun Itu pasti nanti Ya silahkan Dia juga tun Tapi Keberadaannya Undang-undang Atau keberadaan pengesahan Itu dianggap Walaupun saya tidak setuju Istilah pengesahan ini Itu tetap berjalan Walaupun nanti Ada putusan selah Karena pengadilan Tun tidak punya hak eksklusor Banyak yang terjadi Seperti itu Nah kalau sudah terjadi Yang ketua-ketua DPD Yang sekarang teriak-teriak lantang Apa masih akan teriak-teriak lantang Karena saya yakin Ketua DPD Itu merangkap Ketua DPRD Atau anggota DPRD Dia sudah ada ancaman Secara personal Pasti akan berbalik Nah Oleh karenanya Kita menunggu Sesuatu Ya apa langkah Yang akan diambil Pak ISB Mumpung Ya kan Simpati Tadi kena Simpati rakyat Simpati masyarakat Sempati yang Memberikan dukungan Dukungan ini Bukan kena dukungan terhadap Demokrasi dan Pak ISB Kalau saya tidak pernah mendukung Pak ISB dari sebuah zaman dulu Ya sebetul Banyak hal-hal yang saya kecewa betul Ya kan Kalau dari segi keumatan Abu Bakar Basyar itu Ditangkap pada Perundi Syafah Ya kan seperti itu Banyak persoalan Persoalan yang seperti itu Cuman dalam rangka kita Menjaga demokrasi kita sehat Kita harus berpihak Pilihannya seperti itu Nah Kalau kita sudah berpihak Seperti ini Ya kan Bagaimana sikapnya Saya dapat informasi Dari kemarin Kak Kecewa juga Saya dengar Ada kawan-kawan Prodem Yang mau mendukung AHI Ya kan ini Kritik aja nih Mohon Kalau mudah-mudahan bisa didengar Dalamah Daeng Andi ini Datang mereka datang Kayak menghadap presiden Lama sekali Mau ketemu Ini orang mau berikan Dokungan Kok dia berlaku Kayak pengeran Kayak gitu Ayu seperti itu Bagaimana ceritanya Dan bahkan turun Sebentar hanya Sekilas Mau balik Kawan-kawan Prodemokrasi Yang Iwan Semula Yang mana Berarti itu Bahkan Ajudannya luar biasa Waduh Dia lagi berperang Dia katanya Tadi bersama rakyat Tadi Jangan mengelit lagi dong Kalau mau berjuang sama rakyat Buat dong Panggung rakyat Kayak PDIP itu Dulu Kita belum lihat Dia mau buat panggung rakyat Supaya saya bisa datang Orasi juga disana Bang Haryadi Ahmad datang Bisa orasi disana Semua Sekarang menjadi Jadi dia membuat Peron perjuang Pertempuran ini Mengecil Menjadi peron perjuangannya Demokrat Ya Kalau menurut Tunggu aja ke laut Buka peron perjuangan ini Ada peron perjuangan bersama Karena kita tidak mau Ada sistem Kekuasaan yang menindas Sistem politik yang lain Nah itu yang seharusnya dilakukan Jadi kita lihat aja Saya menurut saya Itulah yang Yang ingin saya sampaikan Tapi jauh lebih di dalam Mari kita memperbaiki sistem tadi Ada empat Persoalan di kita Di sistem politik dan demokrasi Sistem kepartaian Sistem pemilu Dan sistem oligarki dan dinasti Yang berajalela sekarang ini Saya kira itu yang ingin saya sampaikan Mudah-mudahan Bisa disampaikan Ketelinganya Sampai ketelinganya Pak Isri Amin Amin Supaya Betul-betul katanya bersama rakyat Itu real Bersama rakyat Kita tunggu Panggung rakyat Yang akan dibuka oleh Partai Demokrati Jalan programasi itu Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!